Intro Bapak Haji Muhammad Safwan Rahman yang telah memandu pembacaan doa Kini hadirin yang berbahagia Selanjutnya mari kita simak bersama Sambutan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Ibu Dr. Myrna Savitri Kepada Ibu Dr. Myrna Savitri, disilakan Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nomo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman, Bapak Deputi Satu Badan Pangan Nasional, Bapak Dirjen Tanaman Pangan atau yang mewakili, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Pertanian, para Wakil Dekan dan pejabat yang lain. Kemudian juga asisten EFAO representatif Indonesia, Pak Ageng Herianto, Ibu Bapak para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tamu undangan dan kemudian juga para peserta simposium. Saya melihat juga ada perwakilan dari OPD yang ada di provinsikal tim dan keopatan kota di lingkup provinsikal tim, kemudian perwakilan dari lembaga swadai masyarakat, dari private sector, dan yang sangat membanggakan adalah Bapak Ibu perwakilan dari kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah IKN, dari beberapa desa yang saya lihat sudah bergabung pada hari ini. Ibu Bapak sekalian izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan terima kasih pertama kepada Universitas Mula Warman khususnya Fakultas Pertanian atas kerjasama di dalam penyelenggaraan kegiatan simposium ini. Kemudian yang kedua tentu terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada kita semua dan kepada Ibu Bapak para undangan dan para peserta sekalian. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembangunan pertanian di IKN dan kaitannya dengan penyelenggaraan simposium kita pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak sekalian kalau kita berbicara soal pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di IKN itu perlu kita tempatkan di dalam kerangka penerapan tiga prinsip dalam pembangunan IKN. Jadi ada delapan seluruhnya, delapan prinsip pembangunan IKN, tiga yang berkaitan erat dengan pertanian dan ketahanan pangan. Yang pertama adalah bahwa pembangunan di IKN itu harus selaras dengan alam. Yang kedua bahwa pembangunan itu adalah pembangunan yang sirkuler dan tangguh. Yang ketiga bahwa pembangunan di IKN itu adalah pembangunan yang rendah emisi karbon. Nah tiga prinsip itu menjadi payung di dalam arah dan pelaksanaan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di IKN. Saya mulai dari yang pertama bahwa pembangunan IKN itu harus selaras dengan alam. Salah satunya diwujudkan dengan menjadikan 65 persen dari wilayah IKN itu sebagai kawasan yang dilindungi. 65 persen, saya kira ini angka yang terbesar untuk Indonesia. Kemudian 10 persen lagi dari areal IKN itu adalah areal yang akan dijadikan sebagai areal produksi pangan. Minimum 10 persen. Kalau areal IKN ini luasnya sekitar 250 ribuan hektare, maka 10 persennya minimum 25 ribu hektare. Nah kami sendiri sudah mengidentifikasi areal-areal tersebut, itu jumlahnya sekitar 40 ribuan hektare. Jadi kita range antara 25 sampai dengan 40 ribuan hektare. Kemudian Ibu dan Bapak, tentu saja di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang selaras dengan alam, itu berarti pembangunan kita itu tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi karena itu di dalam pelaksanaan pembangunannya, itu juga berarti harus pembangunan yang efisien sumber daya lahan terutama. Efisien terhadap input, tidak menggunakan input-input yang bisa mencemari lingkungan. Atau di dalam bahasa-bahasa yang sering digunakan juga, kita juga akan membangun pertanian yang zero waste. Kemudian yang ketiga dalam kaitan dengan pembangunan yang rendah emisi karbon, kita juga tahu bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang juga menjadi penyumbang pada emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu maka pertanian masa depan di IKN itu adalah juga pertanian yang cerdas iklim, atau climate smart agriculture. Karena itulah Ibu dan Bapak, apa yang ada di dalam pelaksanaan pembangunan ini, di bawah payung tentu saja pembangunan pertanian berkelanjutan, kita ingin memastikan satu bahwa pembangunan itu selaras dengan alam, artinya tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, pembangunan itu sifatnya sirkuler, zero waste, pembangunan itu sedapat mungkin memanfaatkan areal-areal secara efisien, termasuk di dalam pemanfaatan areal-areal secara efisien ini, ini adalah pemanfaatan ruang-ruang terbuka hijau di perkotaan sebagai area untuk pengembangan pertanian perkotaan, atau urban farming. Nah itu kira-kira yang menjadi arahan penting di dalam pembangunan pertanian di IKN. Lalu yang kemudian kedua, dalam kaitan dengan ketahanan pangan, nah ini yang saya juga ingin sampaikan bahwa bagi kami di IKN, persoalan ketersediaan pangan itu penting, dan itu pasti tidak bisa hanya dipenuhi oleh areal yang 25 ribuan hektare itu, itu pasti harus mengandalkan pada areal-areal di sekitarnya, di Kalimantan Timur dan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Tetapi yang penting juga di luar itu, ibu dan bapak, ini adalah persoalan keamanan pangan, food safety. Kenapa penting kita bicara keamanan pangan? Karena kita juga belajar dari pengalaman pandemi COVID, terutama persoalan ketahanan daya tubuh kita, nutrisi yang tersedia bagi kita, itu harus dipastikan dari pangan yang berkualitas, pangan yang sehat. Nah ini juga menjadi arahan kami di dalam melakukan program-program untuk ketahanan pangan. Sederhananya adalah kita menginginkan agar pangan yang tersedia bagi warga IKN itu, adalah pangan yang berasal dari pertanian yang tidak merusak lingkungan, pangan-pangan yang mungkin dikatakan sekarang sebagai pangan organik, kita juga perlu menggali sumber-sumber pangan alternatif, termasuk juga protein-protein nabati alternatif. Kemudian yang lain, kita juga ingin menggali sumber-sumber pangan lokal. Dan dalam kaitan dengan sumber pangan lokal ini, Kaltium tentu saja mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang juga bisa kita kembangkan sebagai sumber-sumber pangan lokal alternatif. Poin yang lain ibu dan bapak sekalian, yang sekali lagi ingin saya tegaskan, bahwa membangun pertanian bagi IKN tidak bisa hanya dilakukan oleh IKN sendiri, tidak bisa hanya terbatas di wiraya IKN. Membangun pertanian itu perlu bersinergi dengan daerah sekitarnya. Karena itu tema dalam simposium kali ini, kita katakan memperkuat ekosistem. Jadi tidak bisa ekosistem itu hanya IKN, ekosistem itu harus terbangun di seluruh daerah yang berkaitan, daerah-daerah penghasil pangan penting yang ada di Kaltium, mulai dari katakanlah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, PPU, bahkan Samarinda dan Balikpapan pun juga akan mempunyai peran yang penting. Nah, dalam simposium ini kita ingin membahas ekosistem itu secara utuh, bagaimana kemudian peran-peran dari seluruh kabupaten, kota yang ada di Kaltium ini, bisa bersinergi dengan IKN untuk kita membangun sebuah ekosistem pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan yang kuat bagi Kaltium dan juga bagi IKN. Poin yang lain Ibu dan Bapak sekalian yang saya ingin pesankan adalah, apapun yang kita bicarakan tadi soal ketersediaan lahan, soal teknologi, soal biodiversitas, itu tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau kelembagaan pertaniannya tidak kita benahi. Jadi kelembagaan pertanian itu menjadi hal yang penting juga. Karena itu kami sengaja juga mengundang Ibu Bapak dari kelompok-kelompok tani untuk hadir mendengarkan di sini. Petani adalah ujung tombak yang penting. Ibu dan Bapak nanti akan menjadi petani Ibu Kota. Karena itu cara berpikirnya itu harus juga berubah. Hal yang juga mulai dibicarakan di dalam kelembagaan petani ini adalah misalnya bagaimana kita mulai mendiskusikan tentang korporasi petani. Jadi korporasi itu bukan perusahaan dalam arti biasa, tetapi korporasi itu adalah membangun sebuah ekosistem supply demand yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan beretika. Nanti saya kira di dalam diskusi, di dalam simposium ini bisa dibahas. Terakhir Ibu dan Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertanian itu harus ada ruhnya, harus ada falsafahnya yang akan menonton kita kepada perilaku untuk berbuat baik kepada alam. Bertani itu bukan lagi pertanian yang lalu di mana kita memaksakan keinginan kita yang tidak terbatas kepada alam. Dalam bahasa sederhananya pertanian itu adalah sebuah laku ibadah. Ibu dan Bapak sekalian. Ibadah cara kita merawat alam dengan baik. Cara kita untuk berperilaku, untuk bisa mengukur kebutuhan kita itu tidak berdasarkan keinginan semata, tapi betul-betul berdasarkan kebutuhan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka tidak akan ada pertanian yang rakus lahan. Pertaniannya akan sangat efisien. Pertaniannya akan selaras dengan kepentingan untuk melindungi lingkungan. Karena kita menghayati itu di dalam perilaku kita. Dan itu dimulai dari mana Ibu dan Bapak? Itu dimulai dari pangan. Dimulai dari kesadaran kita untuk mengkonsumsi pangan yang tidak hanya baik, tetapi pangan yang juga diperoleh dari cara-cara yang baik. Kalau beberapa dari kita mungkin sangat concern kepada pangan yang halal, nah ini sudah beyond halal. Bukan hanya halal, tetapi juga dia harus baik. Baik itu termasuk tidak merusak kesehatan, baik itu juga tidak merusak lingkungan. Itu kira-kira Ibu dan Bapak poin-poin yang ingin saya sampaikan di dalam kegiatan ini. Simposium ini diharapkan memberikan banyak sekali pertukaran gagasan, pertukaran informasi dan pengetahuan kepada kita, untuk nanti itu menjadi bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan, pertanian cerdas iklim, dan juga ketahanan pangan yang pokok bagi IKN dan juga daerah sekitarnya. Demikian sekali lagi yang saya ingin menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mirna Savitri yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Selanjutnya hadirin sekalian adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan simposium pada hari ini oleh Rektor Universitas Semula Warman. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Abdunur MSI, disilakan. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita bahkan bersama Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Isran Nur, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai Ketua DPP Perhiptani, dan sekaligus sebagai keynote speaker dalam simposium pada hari ini. Yang kita hormati dan kita bahkan bersama Bapak Dr. Bambang Santono, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang kita hormati dan kita bahkan bersama Ibu Deputi Bidang Lingkuan Hidup dan Sumber Daya Alam, Ibu Dr. Mirna Savitri. Yang kita hormati dan kita membanggakan hadir juga bersama kita Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Bapak Dr. Igu Sti Ketut Astawah, SOSMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Herianto, Asisten FAO Representatif. Yang saya hormati Bapak Dr. Setio Longgono, Direktur Ketahanan Pangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Suandi MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mawarman dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mawarman sudah hadir bersama sekitar Wakil Dekan Satu Profesor Dr. Barnatal Saragi. Yang saya hormati seluruh kepala dinas di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, serta Bapak Ibu sekalian. Tadi juga ada beberapa camat, kelompok tani yang hadir. Yang mohon maaf tidak biasa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabi'alamin wassatu wassalamu alasrofil ambiamursalin wal'alihi wassahbi ajmain. Puji syukurkan Allah SWT kita pada hari ini hari bersama dalam sebuah acara simposium. Bagaimana kita ingin memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara dan mendukung kedaulatan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Deputi dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan simposium pada hari ini adalah sebuah follow-up dari MOU yang dilaksanakan dan ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Otorita IKN dengan Rektor Universitas Mula Warman. Dan ditindaklanjuti sebetulnya dengan semua deputi yang ada di Badan Otorita IKN. Salah satunya melalui Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, melalui Ibu Dr. Minasa Fitri, dan dekan Pakultas Pertanian, dilakukan beberapa kerjasama dalam rangka untuk semua program yang implementasikan bagaimana untuk mendukung stabilitas lingkungan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi sebetulnya selain dengan Pakultas Pertanian, salah satunya hari ini melaksanakan kegiatan bagaimana kita membuat sebuah rekomendasi output terhadap memperkuat pertanian, ekosistem pertanian yang berkelanjutan, yang merupakan implementasi dari sebetulnya konsep pembangunan berkelanjutan. Karena kalau bicara ekosistem tentu sudah melewati lintas wilayah batas administrasi, jadi tidak ada lagi batasan ekosistem yang hanya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Sehingga perlu didukung oleh semua wilayah penyangga hinterland yang ada di sekitarnya. termasuk dalam hal ini baik PPU, baik Kota Balikpapan, Kutai Kata Negara, Samarindah, bahkan secara keseluruhan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kalau bicara ekosistem tentu bagaimana terkait dengan sustainable agriculture, bagaimana kita melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan yang efesensi. Tadi sudah disampaikan dalam konsep ekosistem, bahkan konsep konservasi dari sebuah wilayah yang secara maksimum hanya bisa dikonversi 30%. Sehingga sebetulnya dari perencanaan kawasan Ibu Kota Nusantara 10% sudah ditatapkan untuk lahan wilayah produksi pangan. Nah diharapkan sebetulnya dari simposium pada hari ini bisa merekomendasikan baik dalam bentuk perencanaan strategis maupun action dan implementation program terkait dengan produksi tanaman pangan dan bagaimana menjaga tadi ada food security untuk ketahanan pangan. Oleh karenanya tentu harapannya melalui simposium ini kita semua dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan strategi maupun action program indikasi program dan implementasi program untuk penguatan produksi pangan dan ketahanan pangan secara khusus di Ibu Kota Nusantara dengan lintas batas mengelola ekosistem secara khusus ekosistem pertanian berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian ini sebetulnya dengan Pakultas Pertanian adalah salah satu follow up dari PKMOU yang sudah ditanda tangani oleh Universitas Melwarman bekerjasama dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga terkait dengan ekosistem yang lain bagaimana menjaga biodiversity dan keanakaragaman hayati ini juga di follow up kerjasama dengan Pakultas Kehutanan termasuk bagaimana membangun hutan pendidikan pada kawasan Ibu Kota Nusantara maupun pada kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Universitas Melwarman sendiri sebetulnya sudah melakukan lab support system untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Pertama pada kawasan Bukit Soeharto. Kami sudah melaksanakan sekitar 5.000 hektare proses deforestasi dan rehabilitasi hutan. Kemudian dengan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 2.577 hektare ini juga akan kita siapkan sebagai hutan pendidikan untuk penyangga Ibu Kota Nusantara. selain kita akan membangun riset center dan akademik industri laboratory. Ini yang sedang kita buat rencana strategis dan desainnya sehingga apapun yang nanti di planning dan direncanakan oleh Universitas Melwarman Pada kawasan yang telah diberikan hibah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka untuk menjaga life support system untuk mendukung ekosistem pada Ibu Kota Nusantara. Jadi tadi sudah bicara tentang ekosistem tentu tidak bisa badan otorita Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan program sendiri. Tidak bisa melaksanakan program secara parsial-parsial sehingga kita semua harus bersenesgi dan mendukung sehingga benar-benar konsep ekosistem pertanian berkelanjutan yang merupakan sebetulnya follow-up dari konsep pembangunan berkelanjutan ini benar-benar dapat kita wujudkan. Karena selain untuk mendukung Ibu Kota Nusantara tentu ini juga menjadi sebuah penguatan untuk sustainable agriculture untuk menguatkan kedaulatan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Atas nama Rektor Uri Bas Melawarman saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang sudah menindaklanjuti kerjasama ini dengan Pakultas Pertanian mudah-mudahan berikutnya akan dilakukan beberapa action program untuk tindaklanjut kerjasama dengan berbagai bidang termasuk juga dengan beberapa deputi bidang deputi lain Badan Otorita IKN sehingga benar-benar sinergi baik antara Badan Otorita Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kota setelah sinergi dengan seluruh akademik ya pegeruan tinggi bukan saja Universitas Melawarman yang ada di Kalimantan Timur benar-benar menjadikan sebuah penguatan dan kekuatan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini baik dari secara pemikiran maupun nantinya kita bisa mengimplementasikan program yang nanti diusulkan ke Badan Otorita Ibu Kota Nusantara benar-benar dapat diimplementasikan dan menjadi sebuah roadmap maupun renstra yang bisa kita masukkan dan nanti tentu akan diusulkan melalui Bapenas dan bisa benar-benar program untuk ekosistem pertahanan berkelanjutan ini untuk memperkuat ketahanan pangan di Bokota Nusantara dan memperkuat kedaulutan pangan di Provinsi Kalimantan Timur benar-benar dapat kita wujudkan bersama-sama demikian dan dengan sama-sama saya pikir tidak perlu berpanjang-panjang lebar karena mungkin nanti Pak Gubernur bersama kita untuk menjadi sebagai keynote speaker dalam simposium pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim simposium kerjasama Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Universitas Mula Warman Seki Pakultas Pertanian Universitas Mula Warman dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Badan Otorita IKN dengan tema memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Bukota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur dengan ini sama-sama kita nyatakan dibuka beli beli belian untuk kekasih jangan lupa dipakaikan di jari tangan cukup sekian terima kasih mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian masa nonton doang tapi enggak subscribe cuaks selamat menambah